Untuk pertama kalinya, Masjid 1001 Kubah melaksanakan sholat idul adha 1444 Hijriah di halaman Masjid 1001 Kubah di desa Saingrambi, Kecematan Sambas, Kamis pagi. Tampak para masyarakat sekitar berbondong-bondong mendatangi halaman Masjid 1001 Kubah untuk melaksanakan ibadah sholat idul adha. Selain sholat idul adha, Masjid 1001 Kubah juga menerima kurban sebanyak 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Sholat idul adha di Masjid 1001 Kubah yakni selaku Imam Ustadz Fairuz, Khotib Dr. Haji Nasirun, dan Maksyiral Haji Abiyazi Lalbustomi. Ketua Yayasan Sambas Raya Madani, Misni Safari mengatakan sholat idul adha perdana di Masjid 1001 Kubah menjadi motivasi sebagai panditia untuk bekerja keras mewujudkan Masjid 1001 Kubah. Pada idul adha ini, Masjid 1001 Kubah menerima kurban 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing kurban. Misni berharap di tahun berikutnya jumlah kurban bisa bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 29 Juni 2023 bertempatan dengan 10 Zul Hijjah, 1444 Hijriah. Kita melaksanakan sholat idul adha di halaman kantor pusat Masjid 1001 Kubah. Dan ini merupakan sholat idul adha yang perdana di lokasi masjid. Nah kemarin kita sholat idul fitri, perdana juga di sini. Alhamdulillah jamaahnya alhamdulillah luar biasa ramai. Dan ini merupakan menjadi energi, menjadi motivasi kami dari panditia dan Yayasan untuk terus bekerja keras untuk menunjukkan Masjid 1001 Kubah. Alhamdulillah kita coba membuka kesempatan kepada jamaah untuk melaksanakan kurban. Alhamdulillah kami saat ini menerima hewan kurban 4 ekor sati dan 4 ekor kambing. Mudah-mudahan amanah yang ini mampu dilaksanakan dengan baik dan mudah-mudahan tauta berikutnya nanti akan terus bertambah orang yang berkurban di Masjid 1001 Kubah. Semoga menjadi amal jariah dan dapat membantu masyarakat kita. Setelah sholat idulat khas, seluruh jamaah berjabat tangan saling memaafkan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban yang dilakukan panditia Masjid 1001 Kubah. Cek TV madahkannya